selamat malam berjumpa lagi di channel pertenak babi salam sehat, salam sejahtera salam pertenak disini saya akan membuat air ikan asing teman teman banyak yang belum tau bagaimana cara membuat air ikan asing, jadi seperti ini sediakan air dan sediakan ikan asingnya lalu kita masak dan ini saya membuat pakan untuk babi yang lagi mentret jadi teman teman menyediakan dedak sentret 551 dan air ikan asing jadi disini untuk takaran 4 ekor babi jadi saya memakai 2 genggam sentret 551 2 ember setengah untuk dedaknya untuk 4 ekor babi setelah itu teman teman bisa kasih air ikan asing yang sudah matang lalu dedak dan sentret teman teman seduh sampai merata dan membuat pakan ini lebih hamis jadi teman teman harus mencampur dengan air ikan asing setelah itu teman teman mengaduknya sampai merata air ikan asing jadi jangan terlalu basah atau benyek cukup secukupnya saja untuk pencampuran air ikan asing disini babi saya lagi mentret jadi saya tidak menggunakan ampas tahu saya cukup menggunakan 3 jenis pakan saja karena agar babi tidak mencret lagi jadi teman teman mengaduknya sampai merata dedak dan ampas dedak dan sentret dan air ikan asing nah jadi kalau sudah merata dia akan berwarna coklat seperti ini karena sudah tercampur dengan air ikan asing tadi setelah sudah merata teman teman bisa kasih makan untuk babinya jadi sudah seperti ini teman teman bisa kasih makan untuk babinya dan ini teman teman bisa lihat babinya sangat lahap untuk makannya jadi ini pakan untuk babi yang lagi mencret jadi biasa saya kasih pakan seperti ini dan teman teman juga harus kasih obat mencret seperti diarek di video saya yang kemarin sudah saya output jadi teman teman bisa lihat dan ini ini babi yang lagi mencret jadi saya kasih pakan kering tidak menggunakan ampas tahu teman teman ingin bertanya silahkan tanya tanya di komentar dan jangan lupa di subscribe channel pertenak babi di like dan komen jadi ini babi 4 ekor yang baru saya bikinkan makan 1 bak demikian video dari saya salam sehat salam sejahtera salam pertanak selamat selamat menikmati